Enggak, kalian hitung berapa kali saya minta maaf, tangan saya gak cukup jari-nya, kalian hitung berapa kali dia minta maaf dengan saya, setelah kejadian ini, akankah dia minta maaf? Oke dok, bicara capek, tapi gak sih dok, ini kan laporan banyak terhadap dokter nih, dari di Polda Bantun pun, itu image yang dibuat, itu image yang dibuat, banyak laporan, dokter bermasalah, padahal apa? Gak ada masalah, jadi saya memperjuangkan sesuatu yang benar, kalau kayak gitu caranya mas, kalau seperti itu caranya, kalau misalnya nanti suatu hari nanti ada pahlawan beneran bukan saya, the real pahlawan, kasusin aja, kalau suatu hari nanti, karena suatu hari ini kita gak ada yang tau ya, ada nabi lagi yang datang ke dunia ini menyelamatkan umat manusia, laporin aja, maka image-nya akan selesai, image-nya menjadi banyak masalah, Nah, enak banget di Indonesia kayak gitu kan, ketika ada orang baik yang pengen memberikan dakwah atau memberikan sesuatu, laporin aja, muncullah image bermasalah Nah, menangkapi laporan yang di Polda Bantun, gimana tuh dok, yang oleh PDD ini? Saya juga gak ngerti mas, itu kasusnya ada di mana yang mencoba, yang saya juga gak paham, saya sampe ngomong dengan penyidiknya, saya juga tak paham di bagian mana saya, saya gak paham Jadi ini, ya kayak laporan, ini jadi pelajaran, kasus KP ini menjadi pelajaran, iseng, iseng, berhadiah, naik, viral, tahan, ditangkap, akhirnya jadi seperti sekarang Apakah ini mau diulangi, mau berapa kali kita mencoreng muka kita, gak maju-maju negara kita seperti ini punya Tapi dokter sendiri sudah datang kan di panggil pemeriksaan oleh Polda Bantun, oleh pihak debus juga sudah ketemu Sudah janjian, ada pengacara sesu Rencananya, kakak? Gak tau sudah janjian, saya juga Artinya untuk meminta maaf kembali atau gimana? Karena udah, malesnya minta maaf, minta maaf, kak Nah, pelajaran paling penting setelah kasus dengan KP adalah jangan pernah minta maaf kalau kamu gak salah Nah, buang ajaran orangtuamu Nah, itu orangtuaku ya Orangtuaku kan makanya bilang, yang paling sukses itu adalah orangtuaku Orangtuaku menolongkan nilai-nilai kebaikan video Kalau kalian lihat video satu setengah jam yang pertama kali viral dengan KP Itu langsung gak begitu-begitu Iya, saya minta maaf, spontan Kenapa? Karena orangtuaku saya selalu ngajarin Orangtuaku saya selalu ngajarin Iya, minta maaf Kenteng banget ya gitu Ternyata salah, Mak Mak, salah, Mak Mak, kalau nonton TV, Mak, ya Selama Kalau gak salah, jangan minta maaf ERA sudah berubah, Mak Hehehe Satunya dengan kasus pihak Bebus sendiri, betul kini Alibi sendiri ya Jadi, gini mas ya, kita pindah ke Debus nih ya Nah Sayem bara, itu kan yang dia mengasalakan Betul Sayem bara Silahkan datang ahli bahasa Sayem bara itu apa sih? Kalau saya ngomong tantangan Gue tantang loh Nah, itu kalau saya sama ngomong tantangan itu merendahkan Sayem bara Siapa yang bisa Ngangkat gelas ini Terus dilepas Gak jatuh Saya kasih 100 juta Penghinaan gak? Penghinaan gak? Di mana penghinaannya? Kalau kayak gitu caranya Indonesian Idol, penghinaan Itu sayem bara loh Indonesian Got Talent Penghinaan Sayem bara Siapa yang punya keahlian silahkan tujukan depan saya Lapor saya Penghinaan Dasar dia aja yang sensitif Terus gue disuruh minta maaf terus Enak aja Gue gak amin minta maaf terus jadi Tapi artinya dokter akan melawan hal itu ya? Bukan saya gak ngelawan Harus kayak klarifikasi aja Kok gimana sih saya Ini Kok gimana sih saya Ini Ini kalau misalnya naik lagi Ebola Jangan jelas Memang sudah naik Gak naik lah Itu masih ketutup semua Tapi kalau naik Saya pengen Saya pengen dengar Ahli bahasa di semua Indonesia Dengarkanlah Dengarkanlah aku Apakah saya bahkan ini mengendahkan? Oke Oke Makasih dong Makasih dong Makasih dong Makasih dong Makasih dong